Hai baik kali ini saya akan membimbing skripsi berjudul pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan skripsi ini sebelumnya sudah diseminar proposal kan dan ini sebagai perbaikan kita lihat saran perbaikannya di sini ada saya sarankan penghapusan variable pengawasan dan perubahan isi questioner Nah kita lihat dulu apa yang sudah diperbaikinya nah ini judulnya sebelumnya adalah kualitas SDM dan pengawasan terhadap kinerja karyawan Nah sekarang kita lihat setelah dia menghapusnya dan menggantikan dahannya kualitas SDM dan kinerja kita lihat sekarang apa yang sudah diperbaiki kita lihat di sini tadi ada sarannya mengenai isi questionernya Nah kita lihat berarti tidak ada masalah di bab 1 Oh tentunya ada wang sedikit ya di sini kita tinggal membahas kinerja dan kualitas SDM kualitas SDM fenomena yang ingin ditampilkannya kita lihat ini tingkat pendidikan karyawan nah ya dia mengambil fenomena kinerja karyawan berupa ya satu kehadiran kurangnya kesadaran kesadaran tanggung jawab terus kurangnya disiplin kerja nah tak ini sudah bagus ya tetapi caran saya alangkah lebih baik kalau kamu bisa menampilkan data 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 apa data tentang satu kehadiran kedua tentang apa disini yang tadi kamu katakan tanggung jawab ya tanggung jawab itu disini kamu bilang tadi pengisian laporan harian tanggung jawab isi laporan harian ini kan ada data-datanya ini ya karena namanya laporan harian tentunya dikumpulkan nah mungkin kamu bisa menanyakan jadi agak lebih bagus dia ya tidak hanya cakep-cakep seperti ini ini kan bagus kamu tampilkan ada data tingkat pendidikan nah ini yang kurangnya adalah setiap data atau tabel yang kita buat harus ada sumbernya sumbernya contohnya ini bagian SDM ya 2024 sebaiknya seperti itu ya Nah kita lihat lagi nah dari dasar atar belakang ditarik judul pengaruh kualitas nah selanjutnya rumusan masalah bagaimana pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja nah ya bolehlah terserah ya batasan kita lihat batasannya Oke tujuan manfaat nah sekarang kita lihat tinjauan penelitian pustaka penelitian terdahulu Hai ini hasilnya blablabla Mika ini kualitas motivasi kinerja Mika et al kualitas profesionalisme komitmen kinerja Jain Udin kualitas kinerja Ananda kualitas terhadap efektivitas terhadap efektivitas dan implikasinya terhadap kinerja ini dia pakai apa ini menghitungnya tidak begitu jelas ya ada persamaan perbedaan udah bagus landasan teori menurut komariah nah coba kita lihat siapa si komariah ini saya pengen tahu apakah dia Nah kita lihat apakah dia penulis buku atau gani ini apa kayak mana ini daftar pustakao ini gol apa ya lampiran 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 pasener kita lihat lampiran daftar pustaka nah nurul komariah manajemen SDM oke nah nah elbadiansah elbadiansah siapa ini elbadiansah ini oh baru hasmin menurut hasmin nah jadi kalau kita mengambil definisi pertama kita sebutkan dulu beberapa ahli seharusnya kita simpulkan kira-kira apa definisinya ya jangan hanya kutip-kutipan saja fungsi MSTM nah kita lihat tujuan SMSTM supomo et al kita lihat siapa itu supomo supomo menulis buku MSTM oke kita lihat lagi pengertian kualitas SDM menurut danim ya ada ini juga indraha susilo indraha nah ini dia menurut indraha dalam susilo berarti indraha 2012 dalam susilo susilo ini siapa susilo oh ada tesis dia kutip ya oke nah aspek-aspek SDM kualitas fisik non fisik indikatornya menurut danim danim tadi siapa danim ini danim Sudarwan tahun 2012 kualitas fisik kualitas fisik kesehatan ya kualitas intelektual kualitas spiritual kinerja karyawan menurut nuzleha nuzleha 2022 menurut busro 2018 terus menurut uniarty et al 2021 nah ini ini juga ya kamu kutip uniarty et al et al ini karena dia dan kawan-kawan atau banyak penulisnya lebih dari dua nah sementara yang kamu bikin di ini nah ya kalau kita membuat daftar pustaka itu harus lengkap siapa-siapa saja namanya ya tapi kalau kita jadikan kutipan boleh dibikin et al atau dan kawan-kawan kalau bahasa Indonesia nya ini jangan kalau di daftar pustaka harus disebut semua namanya nah kita lanjut lagi faktor mempengaruhi kinerja menurut busro karakteristik kinerja si lain et al nah kita lihat nah sama juga kamu bikin di daftar pustaka nya juga tidak panjang lengkap harus lengkap ya nggak boleh itu ada aturannya nah kita lihat indikator indikator jadi indikator ini menurut sinus leha nus leha insentif dan pengawasan insentif dan pengawasan kinerja karyawan nah ini ya kita coba saya nggak yakin ini sinus leha yang membuat indikator kinerja karyawan coba kita buka Google ya ya indikator saya ketik ya indikator kinerja adalah coba kita lihat tadi ya adalah kualitas kuantitas waktu nah ini coba ya kualitas koma kuantitas koma waktu menurut menurut ini saya bikin gini menurut titik-titik indikator kinerja adalah kualitas kuantitas dan waktu oke kita lihat siapa sebenarnya yang ahli yang menentukan indikator kinerja coba ya kita buka ini ada dikatakan nah coba lihat disini indikator kinerja fungsi manajerial pelatihan motivasi indikator kinerja ini dia menurut siapakah nah yang ahli menurut Robin nah coba ya jadi saya besarkan saya tidak yakin tadi itu yang kamu kutip yang kamu jadikan kutipan sebagai indikator indikator dari si nujleha ini karena nujleha ini juga saya nggak pernah dengar siapa jadi setelah saya browsing sebenarnya yang mengatakan indikator kinerja itu adalah kualitas kerja kuantitas ketepatan waktu efektivitas dan kemandirian nah itu pertama kali dikatakan oleh Robin Robin nah kita lihat lagi ini pun saya tidak yakin Robin ini menulisnya di tahun 2016 coba ini kita copy jadi begini cara menceknya kita buka Google kita copy tadi yang mau eh kita cari ya kita betulkan dulu susunannya nah ini kita ketik di depannya ini ya kita ketik daftar pustaka nah daftar pustaka titik 2 enter oh ini kelebihan daftar pustakas dan enter nah nah ini ada jurnal kita lihat ya siapa sebenarnya Robin itu nah kita harus jeli jadi kita jangan kita kutip-kutip jadi kita mengutip yang salah kita tidak mengutip dari sumber aslinya nah ini ada judul ya nah kita lihat daftar pustakanya nah yang kita cari tentunya disini adalah Robin nah ini pun tahak tulisan asal-asalnya nggak ada daftar pustakanya yang Robin tapi ya oke kita cari lagi yang lain di Google kualitas kerja oh kita supaya lebih menjurus daftar pustaka Robin koma oke kita enter nah ini dia kita lihat ini kita buka yang kita download tadi ya ini kita buka nih ini udah ini yang kita download terbaru nah ini ada dari jurnal kita lihat daftar pustakanya nah ini dia jadi Robin itu mengut mengatakan indikator kinerja dalam buku si Bintarto Bintoro dan Daryanto nah ya jadi yang membuat indikator itu si Robin sama seperti skripsi kamu yang membuat indikator kinerja itu bukan sinus leha sinus leha ini mengutip dari Robin jadi bagaimana solusinya menurut Robins dalam nusleha 2002 bla 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 indikator kinerja jadi kamu harus pereksa betul-betul semua indikatornya karena tanpa ada indikator tidak ada penelitian nah disini ada kerangka berpikir nah disini hipotesis ya boleh metode penelitian lokasi penelitian PPKS di jalan ini ya saya lihat Kikjen Katamso baru operasionalisasi jadi indikator untuk kualitas SDM nah ini kau sebutkan siapa yang membuat indikator ini tadi ya ini sebenarnya kalau yang ini kualitas fisik kesehatan kualitas intelektual itu siapa jangan yang orang Indonesianya ya carilah orang yang menyatakan sebenarnya siapa ya baru kinerja karyawan ini tadi Robin ya nah kita lihat sekarang skala pengukuran populasi 300 orang sampelnya menurut siapa non probability atau accidental sampling dengan menggunakan rumus lopin sebesar 375 orang nah jenis data sumber data teknik pengumpulan data teknik analisis data uji kualitas data ya uji asumsi klasik uji heteroskedasticitas ya oke linear sederhana ya oke jadi demikianlah saja ya intinya saya sudah mengakses perbaikannya tinggal kamu lah melanjutkannya lagi barangkali demikian saja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih